Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pedikan kampung Jumpa lagi di channel pedikan kampung Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Sahabat pedikan kampung Kali ini channel pedikan kampung Akan berbagi tentang aplikasi Dapodik Khususnya versi 2022 Setelah kita melakukan Proses instalisasi terhadap Aplikasi Dapodik versi 2002 Ternyata kita menemukan In palit ya padahal sebelumnya Kita sudah melakukan Sinkronisasi dua kali Setelah di update Ternyata ada in palit pada Sarpras sarana dan prasarana Mungkin Di versi Dapodik 2022 ini Versi D nya ini Dia ingin Kita mempunyai Data yang valid Tentang sarana dan prasarana Baik kita akan mencoba memperbaiki Yang bagian sarpras ini ya Kita lihat Di sini tertulis Data bangunan dengan nama Bangunan SD alam insan mulia Antara Panjang kali lebar Tidak sama dengan Luas tapak bangunan Oh berarti Pondasinya tidak sama dengan Ukuran panjang kali lebar Bangunannya Kita cek di tanah dan bangunan Kita cek di Klik di bagian tanah Kemudian di bagian bawah Itu ada bangunan Nah ini Kayaknya ini namanya Kita cek dulu Nah karena dia cuma 1 Jadi tidak repot Bagi saya menemukannya ya Panjangnya 100 Kemudian lebarnya 12 Luas tapaknya 1 meter persegi Memang tidak masuk akal ya Karena luas tapak itu Biasanya ini 100 dikali 12 Berarti sini kita buat 12 12 ribu ya Ini jangan lebih jangan kurang ya Sahabat Jadi kalau Kalau dilebihan 13 ribu Juga dia tidak palit ya Nah ini kita Buat 12 ribu Kita cek lagi palidasinya Kita repress Apakah berkurang dari 78 Dari 78 ya Oke berkurang sekarang 77 Kita cek lagi Data predik meja UKS Berada di ruang UKS Belum diisi Oke berarti di bagian Peralatan Alat dan Angkutan ini ya sahabat ya Kita cari ruang UKS Kita cari ruang UKS Disini ruang UKS Dan ruang UKS Ketik saja Jangan repot-repot UKS Nah ini Ruang UKS ini Data periodiknya Belum diisi ya sahabat Oh iya memang belum diisi Berarti penyebab errornya Ini semua ya sahabat ya Kita isi saja Kita Kita buat satu saja Semua dulu sebelum kita Melakukan pengecekan Di lapangan ya Kalau ada dua ya Silahkan Sahabat sesuai dengan Lokasi sahabat Yang ada di lapangan ya Kita isi saja Lampang isinya sahabat ya Tinggal menu aksi Periodik ya Klik periodik Klik barang yang mau diisi Periodik lagi Isi jumlah layaknya Jumlah yang ada di situ Klik lagi Menu lagi Periodik Isi lagi Menu aksi lagi Periodik terus Sampai Selesai ya Periodik Saya rasa tidak Sulit ya sahabat ya Nah sahabat Agar channel Pendidikan kampung Tetap Bisa berkembang ya Tolong dukung ya Sahabat ya Tolong dukung Dengan cara subscribe Ini minta Tolong sekali Oke Simpan lagi Mudah ya Mudah ya sahabat ya Jangan dianggap Sulit ya Jadi untuk sahabat Sahabat operator Jangan bunuh diri dulu Bisa diselesaikan Semuanya ya Gara-gara update Yang baru Pusing-pusing Uring-uringan lagi Tidak Masuk ke kantor Sudah merangut-merangutin Kepala sekolah ya Karena sudah susah Di sini ya Ternyata tidak Sesusah itu ya Kita kerjakan saja Dengan ikhlas Semoga Nanti akan Memperoleh hasil Yang terbaik Baik dari Seki rezeki Dan nasib yang lainnya Ya Sahabat operator Jangan terus Berkelu kesah Kita cek lagi Validasinya Kita refresh lagi Tuh Sudah berkurang 63 Selanjutnya Masih banyak Kita cek kembali Cek kembali Yang lain Cek lagi Banyak ya Di kantin sekolah Ayo bukan ini Di Di Apa ini Kita lihat Di WC Siswa perempuan Tempat air Nah terus Sampai seperti itu ya Nah Saya akan cepatkan saja Video ini Jadi tidak terlalu lama Atau saya akan Pauskan nantinya Nanti Setelah saya benarkan semua Nanti kita coba Sinkron Intinya sahabat Data periodik ini Dilihat saja WC siswa Nanti dilihat WC siswa tempat airnya Belum diisi Kalau Sama seperti yang Saya lakukan tadi ya Nah sahabat ya Jangan frustasi ya Isi terus Nah Sahabat ini sudah Invalidnya Sudah 53 ya Terus ada sahabat yang bertanya Nah seandainya Di data itu Misalkan Tidak ada ya Tidak ada Nah misalkan di ruangan tersebut Barangnya itu tidak ada Boleh tidak diisi kosong Boleh Kita contohkan ini Misalkan Peta timbul Peta timbul di perpustakaan saya Itu tidak ada Kita cek ini Invalid di bagian Perpustakaan Kita cek ya Peta timbul ini Ini tidak ada di perpustakaan saya Nah bagaimana kita Memperbaikinya Misalkan kayak gini aja Di alat Di sini Ada perpustakaan Kita cari Peta timbul Nah peta timbul Peta timbul ini Misalkan tidak ada Jangan dibuat ada ya Sahabatnya Nanti kalian tidak dapat bantuan Kalau ada bantuan Buat saja kosong Seperti ini Disimpan Ya seperti itu Oke Berarti kita tidak punya Peta timbul ini Dan kemudian kita Kita cek validasi ya Validasi Kita repress tadi 53 Kita cek peta timbul Masih nongol Nah tidak ada lagi ya Jangan kalian Paksa semuanya Ada satu ya Sahabatnya Kalau tidak ada Di tempat kalian Nah kalian akan Nantinya tidak akan mendapatkan Bantuan untuk sekolah negeri ya Kalau kalian Semuanya buat ada Nanti ya Oke ya Kita pause lagi Nanti kalau sudah Saya sinkron ya Oke jadi sahabat Ini sudah tersisa Empat ya Sahabat ya Tapi Saya akan memberitahu Selanjutnya Misalkan yang di lab IPA ini ya Di lab IPA ini ya Pemberakar Seperti ini Di lab IPA saya Itu saya tidak punya Sama sekali Jadi saya buat Nol tadinya ya Ternyata kalau Dibuat nol Kita lihat ya Nah ini Pemberakar Seperti ini Nah ini dibuat nol Dia menjadi Tidak Tidak valid ya Menjadi invalid Jadi Apapun yang tertera Di dalam Ruangan lab itu Ternyata memang Sekolah harus melengkapi Tidak bisa kita buat Nol tidak ada Seperti ini Maka Dapodik kita akan Tidak valid Maka tekniknya Adalah seperti ini Buat periodik ini Kita disini Buat jumlah total Satu saja Tapi jumlah layaknya Itu tidak ada Berarti kita Dianggap Barang kita itu Rusak ya Sahabat ya Nah barang kita itu Dianggap Rusak Sama yang Plata tes ini Sama rangkaian listrik ini Juga saya buat nol Ternyata kita Tidak bisa buat nol ini Memang sekolah kita Nantinya harus Membeli ini Harus membeli Atau memang Dibuat tidak layak Agar nanti Mungkinnya Kedepannya kalian Sekolah-sekolah negeri Bisa mendapat Bantuan ya Dari pemerintah Ini dibuat Dibuat nol saja Berarti kita Dianggap rusak Alat kita itu Ya jadi Jadi pemerintah Punya standar Untuk Membuka Sebuah lab Bahwa alat-alat Yang harus ada Di dalam lab tersebut Ya ini Ada beberapa Alat ini Yang setelah tertulis Di dalam Dapodik ini Jadi sahabat Silahkan sampaikan Kepada Kepala sekolah Sahabat Atau yayasan Kalau dia sekolah swasta Agar untuk Melengkapi Semua kebutuhan Dari alat-alat Lab Lab ini Lab pipa ini Ya sahabat Jadi ini tadi Tidak bisa dibuat kosong Jadi kalau dibuat kosong Dia masih invalid Jadi tekniknya Kita buat Jumlah totalnya Satu Tapi jumlah yang layaknya Nol Jadi dianggap Kita rusak Satunya Kita coba validasi Kita refresh Oke masih ada Satu lagi Data IPA Jangka sorong Jangka sorong Tadi saya buat 0 Jangka sorong Oh ini ya sahabat Tertutupi Nah ini Dibuat 0 juga Tertutupi Oke Ini tidak bisa Dibuat 0 ya Kita buat seperti itu Berarti dia tidak layak Satunya Berarti memang harus Dipersiapkan minimal Satu Di sekolah-sekolah Kalian ya Kita refresh kembali Dan Invalidnya Ternyata sudah Selesai ya Tidak ada Invalid lagi ya Nah sekarang Saya sudah ada Di akun kepala sekolah Untuk melakukan Proses Sinkronisasi Di versi 2022D ya Kita coba Apakah di pagi hari ini Sinkronnya akan Berjalan secepat Gilat Atau Malah lambat Kita cek saja Dengan versi yang terbaru ini ya Mungkin nanti Kalau agak lama Sinkronnya Saya akan percepat Videonya ya Oke kita Iakan Kita lihat katanya Ada penambahan Dari segi Konfirmasi Di bagian ini ya Centang semua Sahabat Di bagian item ini Oke kita coba Lanjutkan Masih ada yang belum Di konfirmasi Kalimatnya Oh ini satu Ketinggalan Jumlah peserta ABK 14 Oh iya Emang ada Oke sahabat Kita lakukan Proses Sinkronisasi Mudah bukan Sahabat ya Untuk menyelesaikan Peralatan tadi Ya Alat-alat yang Tadi Tinggal kalian Simak saja Video saya Di detailin Sama lakukan Persis seperti Yang saya lakukan tadi Maka Kita akan bisa Melakukan proses Sinkronisasi Jadi memang Kewajiban Sinkronisasi Adalah Kewajiban Seorang Operator Dapodik Ya Jangan banyak Mengeluh ya Operator ya Gaji belum dibayar Segala macam ya Jangan Jangan banyak Mengeluh Kerjakan saja Dengan itu Oke cepat sekali Prosesnya Sahabat Sudah mencapai 90 94 96 Terus Oh Ternyata Go Selesai Selesai Terima kasih Telah menonton Video ini Dukung terus Channel Pendidikan Kampung Dengan cara Subscribe Like Dan share See you the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh